Nah sekarang saya mau langsung aja nih Unboxing clip-on ini ya Ini yang antar kesini JNE Kota asal Bekasi Oke Ini kiriman dari Bekasi Saya beli di Bekasi Murah banget, serius murah banget Clip-onnya juga murah Cuma Rp19.000, ongkirnya Rp18.000 Seperti itu Dari Bekasi ke Purwokerto ya Oke langsung aja Saya akan buka Temen, jadi disini ada Dua macam Yang satunya Clip-on Dan yang satunya splitter Ini clip-on Dan ini splitter Nah Oke kita buka ya Masih tersegel rapi Ini namanya splitter Ini namanya splitter ya Oke jelas ya Splitter Oke Dan ini clip-onnya Oke ada dua barang Yang satu splitter Dan ini clip-onnya Nah Nah Ini dia Clip-onnya Oke Mixnya ya Oke kita buka Lampelannya Atau aku terus Oke Kalau temen-temen Mau pakai Clip-on Buat nge-vlog Jangan lupa Harus pakai splitter Harus pakai splitter Kalau temen-temen Mau pakai Clip-on Tapi gak Pakai splitter Maka gak bisa dipakai Suara kita Gak akan bisa Terekam bagus Artinya malah Justru gak kelihatan Sama sekali Suaranya gak bisa masuk Kerekaman Kita gak bisa nge-vlog Suara kita Gak kedengeran Jadi Syaratnya Kalau mau pakai Clip-on Harus pakai splitter Oke ya Nah Sekarang saya mau kasih tau Temen-temen Gimana sih Cara pakai Clip-on yang benar Oke temen-temen Semuanya Sekarang yang temen-temen Lakuin adalah Buka playstore Oke Dibuka playstorenya Lalu temen-temen Di search engine Nah disini Temen-temen bisa Ketik HD video Recorder pro Nah Setelah udah ketemu Temen-temen bisa pilih Yang ini nih Yang 2019 new Karena yang saya pakai Itu ini Seperti itu Diklik Nah langsung saja Temen-temen tuh install Gak usah pakai mikir Install aja Ini juga Ukurannya kecil ya Aplikasi ini Oke setelah di install Maka akan muncul Di hp temen-temen Seperti ini Nah Ketika temen-temen Mau nge-vlog Mau bikin konten Langsung saja temen-temen Klik HD kamera pro Dan jangan lupa Clip-onnya dipakai Oke begitu Ini clip-on Dan ini splitter Yang pertama adalah Kita sambungkan Ini Clip-onnya Colokkan di clip-on Ke Lubang yang ada Gambar Record Ini ada gambar record Dan ini ada Gambar headset Kita pilih yang gambar record Yang record Ya Yang mic kecil Ada icon mic kecil Nah kita pilih Kita masukkan Nah Kalau udah dimasukin Kita tancapkan ini Ke hp Ke colokan di hp ya Lubang yang ada di hp Oke Sekarang saya colokin ya Nah Setelah saya colokin Kita pasang ini Kita pasang ini Di Kerah baju boleh Seperti ini Nah Atau di jilbab Seperti ini Kalau temen-temen Nggak mau kelihatan Clip-onnya Maka Boleh disembunyikan Di Baju Di dalam baju Bebas Terserah Terserah temen-temen Maunya seperti apa Nah Kalau udah Kita cek Jadi nggak ya Sampai lupa Ketika nge-vlog Temen-temen Nge-recordnya Nge-rekamnya Pakai video HD Video Pro Yang tadi Sudah di-install Jangan lupa Pokoknya Nge-flugnya Pakai aplikasi itu Seperti itu Nah Sekarang kita mau coba Jadi apa nggak Ini Saya nggak pakai Clip-on Saya nggak pakai Clip-on Kedengeran? Nggak Ini suara tanpa Clip-on Kayak gini Bisa temen-temen Bedakan nanti ya Sekarang Saya mau pakai Clip-on Cek 1,2,3 Gimana? Beda apa nggak? Oke Sekarang kita masukkan Clip-on-nya di bagian Oke 1,2,3 Cek Cek 1,2,3 Jadi kan Seperti itu Jadi Seperti itulah Cara memakai Clip-on yang benar Dan saya Rekomendasikan Kalau kalian Suka nge-vlog Suka bikin Konten di Youtube Jangan lupa Pakai Clip-on Biar suara kalian itu Lebih bulat Lebih Jelas Dan lebih mudah Ditangkap Seperti itu ya So Gampang kan? Pakai Clip-on Oke Semoga bermanfaat Info dari saya Informasi dari saya Dan jangan lupa Subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh